Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Kita sangat semangat Sekali pagi ini Siang hari ini Sekitar pukul setengah sebelas Pagi ke siang Karena Kemarin kita kedatangan Kura-kura Ambon Kura-kura Ambon Jawa Disini Kita akan Mereview perbedaan antara Kura Ambon Jawa dan Kalimantan Ya rekan-rekan Sekalian menjawab ya kemarin ya Mas kenapa kok Unboxing Wadahnya kok cuma kerdus Enggak dikasih Yang wadah yang bagus pak Sebenarnya ya Disana itu udah mau ngasih wadah yang bagus Tapi karena ya Rekan kita deket Rumah kita sama rekan kita Cuma deket Ya paling cuma 5 menit 10 menit Kita minta wadah yang Biasa-biasa aja Nanti wadah yang bagus untuk Rekan-rekan yang ngirim agak jauh Seperti itu Jadi ya Sebenarnya itu permintaan kita sendiri Pakai wadah yang biasa Pakai kardus Itu Karena ya Kalau ada yang bagus-bagus Ya sayang lah Cuma deket Situ kesini Seperti itu ya Rekan-rekan Terima kasih untuk yang udah DM kami di Instagram Tentang Mempertanyakan tentang Wadahnya itu Ya sebenarnya Tidak masalah sih Wadahnya Yang penting Kura-kuranya Sampai dengan selamat Itu aja ya Untuk kura-kura Yang pertama kita Lihat kura-kura Ambon Dari Kalimantan Untuk dari samping Kelihatan seperti ini Black Backlight Nah seperti ini Kemudian Karapasnya Seperti ini Kelihatan hitam Coklat-coklat Kehitaman Seperti ini ya Kayaknya kita dibawa aja Nah Seperti ini Coklat Kehitaman Lebih kehitam Kemudian Plasteronnya Seperti ini Ada percak-percak hitam Kayak kura-kura Res Atau kura-kura Brazil Ini ukuran Juvenil Ya Agak dewasa Sudah gede Tapi belum dewasa Siap nelur Dewasa siap nelur Itu ukuran 18 cm Keatas Ini paling baru Kecil ini Kita kemarin Kedatangan Ya ini Oh ya sebelumnya Untuk kura-kura Ambon dari Kalimantan Itu Nama ilmiahnya Kura Amboniensis Amboniensis Kalau untuk yang ini Kura-kura Jawa Itu Kura Amboniensis Kuro Ini untuk Dari sampingnya Seperti ini Ini sedikit Mantap Ini kura-kuranya Bukan sedikit Emang mantap Ini Kipan Apa Peliharaan Pecinta kura-kura Emang hebat Ini Kalau kita Ya Kita masih belajar Kalau untuk kita Tapi Yang melihara Kura-kura ini Emang Mas Juki Emang Hebat Kura-kuranya Bagus Ini Untuk Plastronnya Tara Untuk kura-kura Jawa Ini Plastronnya Bersih Kuning Kura-kura Sangat Sehat Sekali Ini Untuk Perbedaan Yang Bisa kita Lihat Di Plastronnya Nah Seperti ini Ya kan Berbeda Sangat Berbeda Sekali Kemudian Juga Di samping-samping Sini Ini juga Ada hitam-hitamnya Yang disini Yang Jawa itu Tidak ada Yang Kalimantan itu Ada Pecak-pecak Hitamnya Kemudian Kepalanya Seperti ini Kura-kura Emang Jawa Nah Emang Jawa Seperti ini Kalau Emang Kalimantan Itu Dia Pemalu Ini Kura-kura Pemalu Emang Kalimantan Kita Kita Baru Punya Dua Ini Emang Yang Dari Kalimantan Dan Dari Jawa Ya Seperti Yang Kita Bilang Di video Sebelumnya Kita Akan Coba Cari Yang Kura-kura Jawa Lagi Tambahan Untuk Melengkapi Koleksi Kita Yang minimal Ini jantan Petinanya Belum Kelihatan Kalau Keren Segini Paling Kaya 18 Sentinan Baru Kelihatan Ini Ini Belum Ini 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 Nanti Kita Beli Lagi Kalau Ada Barang Yang Bagus Dan Kita Pas Ada Uang Ya Kerja Ya Kita Kerja Itu Ya Cukup Untuk Makan Lalu Untuk Hobi Nanti Dari Kura Untuk Kura Nanti Kita Jual Baby Kura Ini Hampir Mau Netes Kura Kura Res Yang Tahal 22 Kemarin Tahal 22 Agustus Itu Eh September 22 September Itu Belum Netes Mungkin Bentar Lagi Netes Kita Siap Jual Ada Ada Yang Pesan Dari Seragen Dan Dari Soekarjo Insya Allah Kita Akan Dahulukan Yang Pesan Dulu Kita Akan Berikan Ke Yang Pesan Kita Tawarkan Yang Pesan Itu Dulu Ya Kemarin Kita Lego 13 Sekor Kura Kura Baby Res Ketempatnya Pak Agust Di Karangan Do Pedan Klaten Samping Pedan Karangan Do Klaten Itu 13 Sekor Alhamdulillah Katanya Masih Sehat Gak Ada Yang Mati Alhamdulillah Kita Cukup Senang Kalau Ada Rekan Rekan Yang Pelihara Dan Hidup Sampai Gede Kita Cukup Senang Kita Juga Ikut Senang Ya Ini Kita Gak Jual Kura Kura Ambon Akan Kita Berdaya Disini Khususnya Untuk Yang Ambon Jawa Untuk Ambon Kalimantan Ya Nanti Adalah Projek Untuk Building Tapi Nanti Nanti Lihat Lahan 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 Kita Juga Masih Nyari Lahan Untuk Membudayakan Kura Kura Ini Ya Itu Dulu Video Dari Kami Tentang Perbedaan Kura Kura Ambon Yang Paling Ketara Antara Ambon Niensis Dan Kura Ini Adalah Plastron Apalagi Plastron Yang Kalimantan Yang Dari Alam Itu Hampir Hitam Itu Banyak Banget Disini Kalau Ini Masih Agak Kuning Kuning Sedikit Ini Kalau Yang Dari Kalimantan Hutan Itu Hitam Nya Hitam Banget Kita Kurang Lagi Nyari Ambon Ceper Ambon Ceper Kita Nyari Sekalian Koleksi Nanti Juga Project Ternak Jadi Tiga Jenis Ambon Indonesia Atau Box Turtle Indonesia Kita Punya Nah Ini Masya Allah Bersih Sekali Ini Ada Jamburnya Dikit Ini Dikit Gak Masalah Ini Cukup Bagus Ini Kurang Kurang Kita Suka Harganya Cukup Murah Bagi Kami Cukup Murah Ya Minimal Nampung Kura-kura Dari Rekan Itu Ya Ket Senang Itu dulu Video dari saya Semoga bermanfaat Dan Menjagi Inspirasi Untuk Rekan-rekan Keep Kira-kura Breeder Ataupun Pecinta Kura-kura Lainnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Mis graphic